Wali Allah subhanahu wa ta'ala Ya kenapa? Karena buah ketakwaan mereka Tapi kesimpulannya Ya, bawasannya Takwa ini Menjadikan Orang yang bertakwa itu Dapat furqan Dia bisa membedakan mana yang hak, mana Yang batil, mana yang baik Mana yang salah, mana yang Yang gak baik gitu kan Albir wal fajir Dan hal yang lainnya Ini gak didapat kecuali Hanya bagi orang-orang yang Bertakwa, kadang masalah dunia ya Ya kita ngomongin Apa gitu kan, ternyata muncul Seorang yang Masya Allah, idenya Kita gak tau, jangan-jangan nih orang Takwanya di atas kita gitu ya Idenya Masya Allah Kita gak tau itu Dan masing-masing kita tidak saling menuduh Dan masing-masing kita gak saling ngerasa Tapi ini nasihat buat Kita bersama Bukan berarti yang berbicara Lebih bertakwa Daripada yang mendengar Tidak Mungkin bisa jadi Gak tau di pojok-pojok mana gitu kan Yang lebih bertakwa Kita gak tau Namun ini nasihat Buat kita bersama Dari penulis Rahimahullah Syekh Muhammad bin Salafi Dan ini pelajaran Dari Bab taqwa yang sedang kita bahas Dalil yang kelima ini Itu Faedah yang pertama Orang kalau bertakwa kepada Allah Dapat furqan dia Dan kita sudah faham semua itu InsyaAllah Kemudian Yang kedua Orang kalau bertakwa kepada Allah Dapat penghapusan kesalahan Ya Orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia akan mendapatkan Penghapusan kesalahan Orang ini salahnya banyak nih Pak Dapat penghapusan dia Dan penghapusan kesalahan ini Maka apa? Maka amal soleh Karena kita tau Amal soleh ini Ngapus pahala Nah orang kalau bertakwa kepada Allah Allah permudah dia ngelakukan Amal-amal Oh salah saya MasyaAllah Berarti Sebagai Pada gak ngantuk insyaAllah ya Pada fokus Saya ngantuk ya MasyaAllah Kita ulangi Faedah yang kedua Ya Orang yang bertakwa kepada Allah Kesalahan kesalahan kesalahannya Akan dihapus Dan Kesalahan yang dihapus Dengan amal soleh Ya Amal soleh ini Bisa ngapus Kesalahan Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadith Yang sering kita dengar Kayaknya Assalawatul khams Salat lima waktu Wal jumatu ilal jumati Jumat satu ke jumat berikutnya Waramadhan ila ramadhan Ramadhan satu ke ramadhan berikutnya Kafaratun Ada penghapusan Kesalahan Lima Bainahuma Di antara Waktu-waktu itu Berarti Kalau sholat lima waktu Subuh ke Zuhur Zuhur Ke asar Asar ke Maghrib Maghrib Ke isya Isya ke subuh Ada penghapusan dosa Majatuni batil kabahir Selama dosa-dosa besar Ditinggalkan Karena kita tahu ya Kalau kita ninggalin Dosa-dosa besar itu Ada pahalanya Dosa besar ini apa sih Dosa yang ada Ada hukumannya Ada hukumannya Di dunia Atau ada ancamannya Di Akhir Yang ada hukumannya Di dunia Misalnya mencuri Orang pada rame-rame Mencuri Pada rame-rame Korupsi Sembilan orang Korupsi di kantor Kita seorang diri Enggak gitu kan Tahu kita Tapi kita enggak Enggak ikut-ikut Itu kita ninggalin Dosa Ada penghapusan Kesalahan Jadi enggak Cuma sekedar Ninggalin dosa Selesai Enggak Ada pahalanya Ada penghapusan Kesalahan Orang Pada Enggak sholat Kita tahu nih Orang kalau enggak sholat Ada ancamannya Ya Neraka Ancamannya Neraka Sakor Masalah Kakumfi Sakor Penduduk neraka Sakor Tanya Kenapa kalian Masuk neraka Sakor Mereka jawabnya Dulu kita Enggak pernah sholat Akhirnya kita sholat Sholat Apakah kita Dapat pahala Enggak cuma Pahala doang Kita kan Ninggalin dosa Dosanya apa sih Dosanya itu kan Enggak sholat Dosa Tentu Kita ninggalin dosa Juga dapat Penghapusan Kesalahan Kemudian Nabi SAW juga bersabda Umroh yang satu Kepada umroh berikutnya Ada penghapusan dosa Maka penghapusan dosa Jelas Dengan Amal Soleh Ya Dosa itu Diapus Dengan Amal Soleh Makanya Kalau orang bertakwa Kepada Allah Kan dapat penghapusan dosa Maksudnya apa Akan Allah Permudah Dia melakukan Amal Soleh Biar dapat penghapusan dosa Berapa banyak orang-orang Yang susah banget Beramal soleh Mungkin udah kebanyakan dosa Tuh badan Jadi Sholat aja Susah gitu Ambil wuduk Susah Azan ke masjid Susah gitu Susahnya bukan Kenapa-napa Berat aja Diajak sholat Masih ngomong nitip-nitip Gitu Kenapa Kita gak tau Mungkin udah kelewat Berat tuh badan Ngelangkak ke masjid Susah Kita gak tau Kita gak nuduh Sekali lagi Kita gak nuduh Kita Ini sebagai nasihat Buat kita bersama Iya kan Kadang-kadang Kita mungkin Baca Quran tuh Susah gitu Gak tau Mungkin Apa udah kebanyakan dosa Ini mata Pengen Ngeliat Quran aja Berat gitu kan Kita gak tau Nah orang yang bertakwa Kepada Allah Allah gampangin Dia melakukan Amal Soleh Kadang orang Sedekah berat Ya infak Berat Apa udah kebanyakan dosa Sehingga berat banget Untuk infak Masih hitung-hitungan Baik sama orang aja Hitung-hitungan Apa udah kebanyakan dosa Apa jarang-jarang Taat sama Allah Jarang-jarang Ngelakuin perintah Kan Takwa itu dua Entah kebanyakan dosa Kebanyakan Ngelakuin Larangan Allah Atau Gak pernah Ngejalanin Perintah Allah Jadi gitu Apa aja Hitung-hitungan dia Baik sama orang Hitung-hitungan Nah ini Khawatir Sehingga orang Kalau bertakwa Kepada Allah Allah bakal bikin Gampang Dia melakukan Amal soleh Ini Faedah yang Kedua Kemudian Faedah yang terakhir Dari buah Ketakwaan Faedah yang ketiga Di halaman 533 Paragraf yang pertama Wa yakfidlakum Ya Allah Akan Mengampuni Dosa kalian Dapat ampunan Dosa nih Orang kalau Bertakwa Maksudnya apa sih Dapat ampunan Dosa Allah gampangin Dia istighfar Allah gampangin Dia taubat Karena orang yang Bertakwa kepada Allah Dijamin Gak bikin dosa Makanya Syarat Diterimanya Taubat Syarat Sahnya Taubat Bukan gak Balik bikin dosa lagi Tapi harus Niat banget Jangan sampai Balik bikin dosa lagi Lo kalau balik bikin dosa lagi Gimana? Manusia Orang Kulubani Adam Khattah Nabi bilang Setiap Anak Adam itu Khattah Bukan khattah Kan ada sahih Khattah Sahih Khattah Kalau sahih Benar Kalau khattah Ini khattah Pakai tas Salahnya banyak Wah khairul khattah Ina Attawabun Sebaik-baik orang yang Salahnya banyak Yang taubatnya banyak Istighfarnya banyak Istighfar ini Nihmat dari Allah Ya seorang hamba Yang bertakwa Kepada Allah Bakal digampangin Dia sering-sering Istighfar Sering-sering Taubat Ya karena Kalau gak ada Kemudahan dari Allah Orang bilang Astagfirullah Mungkin jarang-jarang Kayak contoh Saya pernah lewatin Orang Saya bilang Assalamualaikum Dia ngomongnya Ayo Ayo Karena mungkin Ya itu tadi Kita gak tau Allah gak kasih kemudahan Dia bilang Waalaikumussalam Gitu kan Ya ada orang Ya Apa namanya Ketika dia Dapat Melihat sesuatu yang indah Kan kita bilang Masya Allah Orang itu bilang Uh Keren-keren Gak nyebut zikir Gitu kan Gak tau Dia mungkin gak dapat Kemudahan dari Allah Untuk itu Gitu Sama juga dengan Istighfar Ya Orang bikin salah Dia cuma Aduh Gitu doang Wah Tapi orang yang Bertakwa kepada Allah Akan dipermudah Astagfirullah Salah Ini mungkin Dari buah ketakwaannya Sehingga dia Gampang Nyebut istighfar Gampang dia Bertawabat Kembali Kepada Allah Karena tanpa Allah Gak bakal bisa Makanya diantara Cobaan yang Allah kasih ke hamba Ini Ya Kadang-kadang Orang itu Dia ngerasa Dosanya bukan dosa Ya Orang itu ngerasa Dosanya bukan dosa Sehingga Allah bikin nyaman Dia di dosa itu Dia Lanjut terus Di dosanya Na'udzubillah Seperti ini Sebagaimana itu Allah Sebutkan Di surat Al-Kahfi Ayat 103 Allah berfirman Kul halnu nabbi'ukum Bil aksari'ina A'mala Kul katakan Halnu nabbi'ukum Mau gak kita bongkar nih Sama kalian Kita kasih tau Mau gak Bil aksari'in Tentang orang-orang Yang rugi A'mala Amal-amalnya Perbuatnya rugi Sia-sia Mau gak dikasih tau Langsung Dijawab Sama Allah Al-lazina Dalla Sa'yuhum Al-lazina Orang-orang Yang Dalla Sesat Sa'yuhum Usahanya itu Gak karu-karuan Kerjaannya Gak karu-karuan Amalnya Gak karu-karuan Bil hayati dunia Di masa Di dunia ini Ketika hidup di dunia Dia gak karu-karuan Perbuatannya Amalnya Gak karu-karuan Wahum Yaksabun Akan Tapi mereka ngira Anahum Yaksinun Asun Am Mereka udah Berbuat yang terbaik Padahal Kita lihat Gak karu-karuan Tapi ini udah terbaik Anak saya udah sukses Padahal gak sholat Ya kan Berapa banyak orang yang ngira Anaknya Wah sukses Gini Padahal sama agama Gak perhatian Maka Kita lihat Banyak orang yang Dia gak ninggalin Dosa Karena Dosa itu Udah menghiasinya Na'udzubillah ya Allah bikin Dia nyaman Di dosa Ngomong-ngomong Soal nyaman Di dosa Saya jadi ingat Sahabat dan Nabi S.A.W Allah melanat Orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani Karena mereka Menjadikan Kuburan Para Nabi Mereka Sebagai Masjid Ada orang Yang mengatakan Sholat Di kubur Di masjid Yang ada kuburan Itu nyaman Enak Padahal kan Haram Gak boleh Dia melakukan Sesuatu Kayak-kayaknya Udah yang terbaik Dia ngerasa Kenapa? Karena sudah terhiasi Dia Sehingga Dia kesulitan Untuk Mengendalikan Hawa nafsunya Ini kan kesian Orang kayak gini Na'udzubillah Akan tetapi Orang Kalau bertakwa Kepada Allah Akan Allah Permudah Dia ninggalin Dosa Sampai Nanti Ujungnya Allah Ampunin Dikasih tahu Pak Bu Sholat Di kuburan Yang ada Masjid Tidak boleh Oh Saya baru Tau Saya sering tuh Sholat Di sana Ada Masjid Ada kuburannya Kan ada orang Seperti ini Tapi ada juga Orang Wah Kata siapa Orang Saja Sholat Di masjid Yang ada Kuburan Tambah Nyaman Tau Enak Gitu Ada kan Yang gitu Mungkin Karena kurang Ketakwaannya Tapi Ada juga Orang Yang kalau Dikasih tahu Masya Allah Ini salah Dia langsung Nggak Ngeyel Kalau bahasa kita Langsung Oh gitu ya Saya baru Tau Alhamdulillah Dari situ Saya nggak pernah Sholat lagi Di situ deh Mungkin karena Buah ketakwaannya Ya sehingga Dia gampang Meninggalkan Dosa Allah Ampuni Dosa-dosa Dia Sehingga Yang namanya Ketakuan Bisa Menghapus Kesalahan Sebagaimana Ini Didapat Sama Orang-orang Yang ikut Perang Badar Ya orang-orang Yang ikut Perang Badar Dikatakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ya Ini ada Kasus Cerita nih Ada Salah Seorang Kaum Muslimin Ngirim Surat Ke Mekah Ngebocorin Rahasia Kaum Muslimin Ngebocorinnya Bukan Kenapa-napa Di Mekah ini Dia mikir Ada keluarga Dia Sedangkan Kaum Muslimin Pengen Nyerang Nih Kesih Tahu Dikatakan Suruh Menyelamatkan Diri Aja Gitu Cuma Informasi Itu Ketahuan Informasi Itu Ketahuan Langsung Sahabat-sahabat Senior Menghubungi Beberapa Orang Untuk Apa Dilumpuhkan Itu orang Bahasa Kerennya Gitu Biar Jangan Sampai Ke Bongkar Rahasia Kom Muslimin Ketangkep Dia Ketangkep Langsung Dihadapkan Di depan Umar Biasa Kalau Umar Sudah berhadapan Sama Umar Pengennya Di apa Orang Pengen Di penggal Kalau Di depan Umar Ada Nabi S.A.W. Di situ Ternyata Ini yang Bola surat Orang Ikut Perang Badar Ya Dapat Nasihat Umar Dari Nabi S.A.W. Fa Inna Allah Ittala Ala Ahli Badar Fa Kala Allah Itu Mantau Orang Orang Yang ikut Perang Badar Dilihat Sama Allah Allah Melihat Orang Orang Yang ikut Perang Badar Allah Langsung Berfirman Udah Kalian Bikin Terserah Kalian Mau bikin Apa Terserah Kalian Udah Aku Ampuni Dosa Dosa Kalian Karena Kelawat Besar Ketakwanya Sehingga Dosa Apa Yang mereka Buat Dapat Jaminan Ampunan Dari Allah S.W.T Karena Begitu Besar Ketakwaan Orang Orang Alibad Jangan Dia Apa Ini Umar Ini Orang Salah Iya Pengen Ngebocorin Rahasia Mereka Kan Setelah Dicek Ditanya Kan Dibilang Karena Di Apa Namanya Di Mekah Ada Saudara Gitu Biar Selamat Ini Yang Penasaran Sama Kisah Ini Kisah Ini Ada Di Dalam Kitab Kecil Ya Kitab Khulafah Rashidin Khulafah Rashidin Tentang Abu Bakar Umar Uthman Ali Cuma Saya Lupa Ini Ini Ada Ada Empat Seri Bukunya Ada Empat Cuma Saya Lupa Ada Di Abu Bakar Di Buku Abu Bakar Atau Di Buku Umar Buku Usman Atau Ali Lupa Beli Satu set Cek Semua Saya Lupa Waktu Itu Saya Yang Koreksi Buku Saya Ngeliat Nah Jadi Disini Ketakwaan Bisa Membuahkan Penghapusan Dosa Ya Karena Buktinya Tadi Orang Orang Yang Ikut Perang Badar Dapat Penghapusan Dosa Itu Bisa Jadi Karena Buah Takwa Mereka Dan Allah Mengakhiri Firmannya Di dalam Dalil Bab Takwa Yang Kelima Ini Wallahu Zulfadlil Azim Allah Itu Memiliki Karunia Yang Besar Yang Punya Karunia Yang Besar Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Karunianya Ini Tidak Kebayang Tidak Tertakar Karunia Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kalau Allah Disifati Dengan Sifat Seperti Ini Memiliki Karunia Yang Besar Ini Kita Cari Karunia Yang Besar Ini Sama Allah Dengan Cara Apa Ya Dengan Cara Kita Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kita Kembali Kepada Allah Kita Istighfar Kita Bertakbat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Orang-orang Yang Senantiasa Istiqamah Di dalam Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Kita Mendapatkan Hal-hal Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mendapatkan Bisa Membedakan Kita Mendapatkan Furqah Sehingga Kita Gampang Membedakan Mana yang Hak Mana yang Berarti Kita Mendapatkan Penghapusan Kesalahan Ketika Kita Dapat Nasihat Masya Allah Langsung Kita Tinggalin Itu dosa Kita Dapat Masukkan Langsung Kita Lakukan Itu Amal Salah Sehingga Dosa-dosa Kita Dihapus Karena Kalau Nggak Bertakwa Ada Jawabannya Ada Nyaut Aja Dia Kalau Dibilangin Gitu Gitu Ya Kalau Orang Kadang-kadang Orang Dibilang Ini Kadang Nyaut Aja Gitu Jangan-jangan Ketakwanya Kurang Jangan-jangan Wallah Di belakang Ramai Nyaut Aja Ya Jadi Gitu Ya Mudah-mudahan Dengan ini Jelas Insyaallah Tentang Bab Taqwa Dan Dengan ini Kita Selesai Dari Bab Taqwa Kita Akan Masuk Dalil-dalil Dari As-Sunnah Dalil-dalil Dari Quran Kita Selesai Dan Insyaallah Kita Akan Masuk Dalil-dalil Dari As-Sunnah Tentang Ketakuan Sebelum Kita Masuk Membahas Dalil-dalil Tersebut Kita Buka Tanya-jawab Apabila Ada pertanyaan Silahkan Ada pertanyaan Dari depan Ada Silahkan Dari depan Fata Assalamualaikum 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 Jadi pertanyaannya Udah tahu Di Masjid itu ada kuburan Oh belum tahu Nah Jadi Ada masjid ada kuburannya Kita sholat disitu Atau belum pernah sholat disitu Pernah sholat di masjid yang ada kuburannya Seperti itu ya Iya Cuma baru tahu sekarang Padahal Dulu Pernah sholat di masjid Yang ada kuburannya Pertanyaannya Diterima tidak Ibadah sholat kita Yang dulu Jawabannya diterima atau tidak Dalilnya apa Dalilnya di Al-Quran Dalilnya di Al-Quran Surat Al-Furqan Yang sering kita sebut Di akhir surat Al-Furqan Allah berpunyai Apa Kalau saya tidak salah Di akhir surat Al-Furqan Yubadbirullahu sayyiatihim hasanat Allah ganti Sayyiat-sayyiat mereka Jadi Hasanat Sayyiat-sayyiat mereka